Pemirsa dari 3,9 juta anak di Jabar yang menjadi target imunisasi polio masih ada 700an anak yang belum diimunisasi supin polio Bunda Paut Jabar Atalia Praratia Kamil pun berharap para kader melakukan jemput bola agar Jabar segera terbebas kembali dari penyakit polio Bunda Paut Jawa Barat Atalia Praratia menyatakan dari 1 kasus polio di Purwakarta pihaknya memeriksa 30 anak di sekitar kasus tersebut dan ternyata ada 7 anak lainnya yang terkena polio namun terlihat sehat Karenanya dirinya berharap agar para kader posyandu melakukan jemput bola menyikapi masih adanya penolakan dan akses yang jauh sehingga jumlah anak yang diimunisasi supin polio belum 100% Hingga saat ini baru setidaknya 82,7% atau 3,2 juta anak di Jawa Barat yang sudah diimunisasi supin polio masih ada setidaknya 700an anak yang belum terimunisasi cakupan tertinggi berada di Majalengka sedangkan yang terendah di kota Depok Asisten daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah Provinsi Jawa Barat Deddy Supandi meyakini Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang keluar dari kasus polio karena vaksinasi ditargetkan selesai pada 15 April 2023 Alhamdulillah tapi saya sampaikan nanti saya cinta bahwa Jawa Barat ini adalah justru provinsi pertama yang nanti akan keluar dari kasus polio Kenapa? Ya karena sudah selesai kita vaksin sementara daerah yang lain mungkin akan menyebar di tempat-tempat provinsi lainnya Atalia pun mengapresiasi kesigapan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kemenkes yang segera menggelar imunisasi polio secara massal setelah ditemukannya satu kasus positif di Purwakarta Budi Hartati, Bandung TV